Baik, pada soal kali ini diketahui jika alpha ditambah dengan beta sama dengan 270 derajat, maka diantara pilihan ini mana yang paling benar? Nah, pertama-tama kita tulis dulu apa yang kita ketahui bahwa alpha ditambah dengan beta sama dengan 200, 270 derajat. Jadi kita juga menggunakan teknik pindah ruang, maka beta di sini itu adalah 270 derajat di minus dengan alpha di sini. Nah, jadi agar kita bisa menggunakan betanya di sini, kita bisa masukkannya ke dalam sin atau cos. Namun untuk pertama-tama kita coba dulu untuk yang sin. Di mana sin beta, itu berarti kita bisa ubah betanya menjadi 270 minus alpha, sehingga sin 270 minus alpha, ini derajat ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sebuah identitas trigonometri, yaitu sin A di minus dengan B, itu sama dengan sin A dikali dengan cos B, di minus dengan cos A dikali dengan sin B, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lanjutkan, itu berarti dia itu adalah sin 270 derajat dikali dengan cos alpha, berarti sin ini adalah di minus dengan cos 270 derajat dikali dengan sin alpha ya, seperti ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa sin 270 derajat itu adalah minus 1 dikali dengan cos theta, di minus dengan cos 270 derajat itu adalah 0 ya, jadi 0 dikali dengan sin alpha. Nah, di sini kita tahu bahwa sin beta itu adalah minus cos alpha. Nah, ini kalau misalnya kita pindahkan ruang, berarti kita tahu bahwa cos alpha ditambah dengan sin beta sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita lihat di jawabannya, kalau kita lihat, berarti jawabannya itu cocok dengan yang pilihan si D ini ya. Nah, D ini. Nah, di mana kalau misalnya kita coba masukkan juga ke dalam cos beta, itu kita bisa mendapatkan jawaban lain, tapi di pilihan itu tidak ada. Di mana kalau misalnya kita tulis, berarti D itu adalah cos, betanya itu 270 minus alpha, dan kita menggunakan sifat trigonometri lagi, D itu bentuknya adalah cos, di mana D itu adalah A min B, itu berarti bisa kita tulis sebagai cos A dikali dengan cos B ditambah dengan sin A dikali dengan sin B. Nah, jadi ini komentar kita tulis, D itu adalah cos 270, 270 ya ini, dikali dengan cos alpha di plus dengan sin 270, 270 dikali dengan sin alpha. Nah, cos 270 itu adalah 0, dengan 0 dikali dengan cos alpha ditambah dengan sin 270 itu adalah minus 1 ya, minus 1 dikali dengan sin alpha, di mana kita tahu bahwa cos beta itu adalah sama dengan minus sin alpha. Jadi kita tahu di sini adalah sin alpha ditambah dengan cos beta sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya adalah yang kedua ya, tapi kalau kita lihat di pilihannya tidak ada yang sesuai dengan yang jawaban kita ini. Nah, di mana berarti kita bisa menggunakan yang sin ini aja, di mana jawaban itu adalah yang ini ya. Nah, kalau dari pilihan itu tadi adalah yang D, jadi jawaban itu adalah yang D. Baik, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.